Ini ya, aku mau tanya-tanya dengan mas ini. Mas, dengan siapa mas? Mas Kus. Mas Kus di Jaya Bersama itu sebagai apa mas? Sebagai driver. Sebagai driver ya? Sudah berapa tahun mas? Sebagai driver bas mas? Ya, sekitar di Jaya Bersama itu sekitar 4 bulan. 4 bulan ya? Dulu pernah bawa armada mana mas? Terima kasih telah menonton! Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya, Bang Namami. Dan jumpa konten sore kali ini, saya sekarang ada di kota Wodosobo. Kenapa saya di kota Wodosobo? Ya, karena sekarang kan lagi tahun baru ya. Kita menikmati liburan. Jadi saya itu ingin cari yang suasana yang sejuk-sejuk seperti itu. Karena rumah saya itu dekat pantai. Jadi saya ingin ke bukit-bukit, yaitu di Wodosobo. Juga saya hari ini tuh main ke garasinya PO Jaya Bersama. Jaya Bersama itu ada perusahaan bus. Ini ya, di belakang saya. Wih, luar biasa banyak busnya. Dia banyak didominasi hanya untuk pariwisata. Jadi sekalian saya liburan ke Wodosobo. Sekarang tahun baru ya, tahun 2022. Jadi sekalian mampir bikin konten di garasinya PO Jaya Bersama. Karena menurut informasi dari ownernya Jaya Bersama, itu sekarang sudah banyak rilis armada kekinian. Jadi sambil menikmati liburan Koko Tawonosobo. Yang suasana itu sangat sejuk ya. Hari-hari itu ada hujan seperti itu. Ini ya armada dari PO Jaya Bersama. Yang menggunakan jet bus 3 Fager. Dia pun pakai saksis Hino R260. Yuk, ikut terus video saya seperti apa. Hari ini saya bikin konten di garasinya PO Jaya Bersama. Yang armadanya super keren. Jaya Bersama. Ini ya aku mau tanya-tanya dengan mas ini. Mas, dengan siapa mas? Mas Kus. Mas Kus? Mas Kus di Jaya Bersama itu sebagai apa mas? Sebagai driver. Ya sekitar di Jaya Bersama itu sekitar 4 bulan. 4 bulan ya. Dulu pernah bawa armada mana mas? Dulu ya sepaling lokal-lokalan sini aja. Kalau sekarang aku lihat dari PO Jaya Bersama ya. Itu armadanya sudah keren-keren mas. Sudah kekinian mas. Ada berapa unit mas yang sekarang dipunyai dari Jaya Bersama? Yang dipunyai sekarang itu sekitar 8. 8 unit ya. 8 unit ya. Ini yang terbaru yang Voyager. Voyager ini yang itu yang CP3 yang lain masih menyusul untuk kedepannya itu. Untuk rilis ya? Iya. Paling jauh kemana mas bawa armada pariwisata mas? Ini kemarin habis dari Mandalika. Jemputan dari Jakarta ini langsung ke Mandalika. Oh yang kemarin ada itu ya MotoGP apa ya? MotoGP ya. Luar biasa ya? Iya. Oh dengan terakhir berapa hari mas? Dari Jakarta ke Mandalika mas? Kemarin itu sekitar 4 hari. Karena di kapal itu masih ada trouble sedikit. Kapalnya ada di nginep satu malam lebih. Oh di situ ya? Iya. Oke mas Kus terima kasih ya sharing-sharingnya. Semoga mas Kus selalu sehat. Selalu maksimal bawa armada dari POJ bersama ini mas. Mati kembang mas. Nunggu mas. Boleh lihat armada dalam mas? Silahkan. Oh iya. Oke siap. Nah itu ya pemirsa. Saya bincang-bincangkan dengan drivernya dari POJ bersama. Dia tadi bawa batangan yang ini nih. Jetboost 3 Fager. Yang ada judukannya Rebecca. Wah ini memang keren ya. Dia menggunakan sasis Hino Air 260. Ini armadanya seperti ini. Nah yuk kita lihat ke dalam ya. Seperti apa? Armada dari POJ bersama ini. Nah yuk kita ya. Lihat ke dalam seperti apa? Armada dari POJ bersama. Wih. Keren ya ini armadanya. Luar biasa. Yuk kita masuk ke dalam. Lihat-lihat interiornya dari POJ bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah ini juga ada kru di dalam ini. Oh iya. Oh iya mas. Boleh lihat-lihat ke dalam mas ya. Akan. Oh iya. Dalam mas siapa mas? Mas Heru. Mas Heru. Mas Heru sebagai apa mas? Di armada ini. Saya hanya kru. Kru ya. Jadi pembantu driver ya. Mas driver. Ya. Asalnya dari mana mas? Saya dari Wonosobo. Wonosobo juga. Sudah berapa tahun mas? Di dunia transportasi misalkan ikut armada pariwisata ini. Nah saya udah baru lima bulan kalau di Jaya bersama. Dulunya? Sebelumnya saya mundar mandi lah. Mundar mandi lah ya. Rasanya ikut armada pariwisata mas? Alhamdulillah nyaman karena dari Jaya bersama menggunakan yang terbaru dari JP3 sama Voyager. Ya jadi armadanya pun baru jadi tambah semangat tambah senang gitu ya. Tambah senang apalagi jalan-jalan terus. Luar biasa. Oke mas Guz terima kasih ya mas sering-sering ya. Siap. Aku tak lihat-lihat ini interiornya dari Pau Jaya bersama yang menggunakan jet bus 3 ini. Iya juga seperti ini. Ada toiletnya juga. Konfigurasi tempat duduk dua seat-dua seat. Juga locker seat tertutup ya di dalam. Jadi seperti pesawat. Sangat rapi. Ya misalkan Anda ingin membutuhkan pariwisata. Ya misalkan mau... Wali Songo, Jiaro atau mau pergi berpariwisata kemana? Di sini paling murah. Juga siap bersaing harganya. Itu ya seperti itu. Luar biasa. Ini armada dari Pau Jaya bersama yang menggunakan Hino R260. Luar biasa. Ini di dalam interiornya dari Areputro. Luar biasa. Yuk kita turun ya. Karena ini armada berhenti jadi panas di dalam. Seperti itu. Ini ya. Luar biasa. Armadanya. Jet bus 3 Fager. Dia menggunakan Sarsis Hino R260. Yuk kita lihat ke belakang. Ini lampunya udah... Ih. Keren banget. Itu ya. Selendangnya sudah selendang pendek. Pemumkos bus pariwisata. Saya bersama. Juga. Welthofnya juga keren. Dari menyusahkan dengan bodi livery dari pasir ini. Ini ya. Lampunya jet bus 3. Luar biasa. Ini saja pemirsa video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam. Youtuber Indonesia. Salam Bang Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. 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 Terima kasih telah menonton!